وَبِحُبِّهِ وَبِذِكْرِهِ وَنَصْرِ وَتَوْخِرِ رَبُّ الْعَرْشِ قَدَهُمْ صَالَمَ Tugas kita di akhir zaman cuma satu Hapuskan perbedaan bahas persamaan Dengan membahas salawat pada Nabi Muhammad SAW Ya Allah bagi kami yang hadir dalam tempat ini Yang kami kurang di dalam rezeki Bukakan pintu rezeki kami yang banyak Yang berkah, yang halal Yang tidak akan pernah menjadi fitnah Sampai yaumil qiyamah Kapan sih Allah itu mengundang kita Untuk datang bertemu dengan Allah Kapan kira-kira Berikanlah masjid al-aqsa Dimana kaki kekasihmu Sayyidina Muhammad pernah berada di dalamnya Di malam tidak ada nama yang lebih baik Kecuali nama kita yang hadir dalam medis ini Dan di malam sini ini sudah dapat dipastikan Nama kita sedang disebut oleh malaikat-malaikat Terima kasih telah menonton! 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 Sampai dikatakan Kenapa yang ditanya Yang dipanggil hati Hadirkan hati kalian Wahai para pemilik akal Karena perayaan maulid Tidak akan pernah terjadi Kalau bukan karena cinta yang pertama Yang kedua Tidak akan terjadi perayaan maulid Kalau bukan karena iman Cinta, iman, taqwa Semua adanya di sini Nabi mengatakan Takwa itu ada di sini Cinta, iman, taqwa Yang ketiga ada lagi Benci Benci ini juga ada di hati Tergantung bagaimana mereka memposisikan cintanya Pasti orang tersebut selamat Kalau cintanya posisinya tidak baik Mesti akan celaka Contoh Ada orang yang dicintai Ada orang yang dibenci Dia membenci seseorang Pake koko, pake kain Sholat lima waktu Di masjid Yang benci melihat Apa kata yang benci Soalimlu Tumpenlu sholat Kan begitu kan Tapi ada orang yang dicintai Orangnya tukang koko Sampai nyusur koko Kata cinta apa Sia lagi banyak pikiran Cintanya tidak menempatkan Ke sesuatu yang gak Gak baik Tapi cintanya Nabi Khusmullahnya Nabi Sampai yuk mil kiamah Cintanya sama umat Gak ada batasan Wallahi tidak ada batasan Dan tidak pandang bulu Mau dia beriman kepada Allah Mau gak beriman kepada Allah Nabi pernah di dalam doanya mengatakan Ya Allah Berkahkan rezeki umat ku Tak kala datangnya pun Saat Nabi terlahir ke dunia Dalam keadaan sujud kepada Allah Mana ada bayi sujud Kalau ada model di cibubur begitu Allah jadi ponari Yang nonton 2000 Lemayang bukan Wariku nontonin jawaban Nabi Begitu sujud Langsung mengucapkan ketinggian Tentang Allah Ya hayu ya hayu Bayi baru lahir Masuk akal Wajib dipercaya Siapa yang harus percaya Iman Betul Dan saat Nabi terlahir Pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi Semua dihancurkan Keangkuhan jin Iblis Kerajaannya ditumbangkan oleh Allah Dan saat Nabi terlahir Api Majusi Yang disembah ribuan tahun Gak pada Tapi Nabi dilahirkan Ada Apa intinya Takziman Wata Karena Allah Memuliakan Dan mengatungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah bisa Ngancurin pilar kejayaan Romawi Persia Sebelum ribuan tahun Sebelum Nabi dilahirkan Bisa Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan Karena Allah memuliakan Karena Allah mengatungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Tidak ada Sesuatu yang lebih mulia Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dari itu Perayaan maulid ini Wajib diakiri dengan iman Gak boleh dengan maka Kenapa Pemukupnya Nabi Nabi pernah berdarah Pernah Buat siapa Untuk Muhammad Nabi pelipis pecah Pernah Buat siapa Untuk Muhammad Bibi Nabi tertembus Anak panah Pernah Pernah Bertahan Untuk siapa Muhammad Apa yang bisa kita kasih hadiah terbesar Apa yang bisa kita kasih hadiah terbesar Maulid temi maulid Pangkung temi panggung Mesti kita dengar Tentang ceramah Para warna-warna Sahih Tapi gak ada kehidupan kita Satupun yang merubah kehidupan kita Dan membuat bangga Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Rabbi Terkhusus doa kami Panjatkan kepadamu Untuk saudara kami Untuk sahabat kami Al-Ustaz Jafi Al-Bukhari Lapangkan kubur mereka Ya Allah Suburkan lapang beliau Ya Rab Ya Allah Curahkan rahmat Kepadanya Banyak kemanfaatan Sampai saat Dimana beliau hidup Di dunia ini Banyak merubah Seseorang Menjadi lebih taat Kepadamu Ya Rab Kami mensaksikan Atas perjuangan Da'wah Di atasmu Ya Rab Ya Allah Beliau adalah Kami yang menyaksikan Bagaimana menjalankan Setiap sunnah-sunnah Kekasihku Sayyidina Muhammad Selamatkan beliau Ya Allah Jauhkan dari Siksa kubur Ya Allah Kumpulkan dengan Orang-orang Sahab Ya Rab Dan kumpulkan Bersama Sayyidina Muhammad Kapan sih Allah itu mengundang kita Untuk datang bertemu dengan Allah Kapan kira-kira Ketika Allah Ingin seorang hamba Bertemu dengannya Allah akan berikan dia Kesusahan Kesusahan itu adalah Sebuah surat undangan Yang datang dari Allah Untuk hambanya Supaya hambanya Mau datang kepada Allah Begitu dia datang Dia angkat tangan Allah Allah Disitulah saat dia Bertemu dengan Allah Kapan Allah kepingin Seseorang itu Jauh dari Allah Mudah bagi Allah Berikan saja kesenangan Dan biasanya Kesenangan itu Akan membuat Seseorang lupa Dengan Tuhan Ketika ada orang Yang dikasih kesenangan Kemudian dia tidak lupa Justru dia makin ingat Disitu Allah paling bahagia Ya Allah bagi kami yang Yang kami kurang di dalam rezeki Bukakan pintu rezeki kami Yang banyak Yang berkah Yang halal Yang tidak akan pernah Menjadi fitnah Sampai yaumil kiamah Ya Allah Bagi kami yang Hadir dalam tempat ini Apabila kami Dalam keadaan Kurang sehat Angkat penyakit kami Ya Allah Sehatkan badan kami Ya Allah Agar kami dapat Mudah beribadah Kepadamu Ya Allah Kami mengangkat tangan Untuk saudara-saudara kami Yang berada di balik Berikan kemenangan Di dalam perjuangan mereka Ya Allah Matikan mereka Dalam keadaan syahid Di hadapanmu Ya Allah Berikanlah Masjidil Aqsa Kepada orang-orang Mu'min Ya Allah Berikanlah Masjidil Aqsa Dimana kaki Kekasihmu Sayyidina Muhammad Pernah berada Di dalamnya Selamatkan Masjidil Aqsa Ya Allah Hancurkan mereka Dengan kelompok-kelompok Mereka Yang membalimi Orang-orang Palestine Ya Allah Hancurkan mereka Cerai-beraikan mereka Ya Allah Binasakan mereka Dengan segala bentuk Dosa Mereka yang mereka Lakukan Ya Allah Al-Fatiha Bil-Kubur Wattama Mughal-Klisun Wa ila Hadrat Al-Rasul Bisirri Al-Fatiha Tadi dikatakan Nabi Rifqi Yumul Hissab Datang seorang Salih Dengan bangganya Atau Kata Nabi Muhammad Ya Allah Ini umatku Ini umatku Dengan bangganya Rasulullah SAW Mengakui Itu orang Salih Dengan segala Amal ibadahnya Tapi ketika datang Seorang ahli maksiat Membawa Sekelai maksiat Yang dihadapan Nabi Muhammad Setelah Apa Gata Rasulullah Ya Allah Maafin dia Mungkin dia lain Dia gak tahu Maafin dia Tugas kita Dekat zaman Cuma satu Hapuskan perbedaan Bahas bersamaan Dengan bahas Salawat Nabi Muhammad S.A.W Jangan ada Kebencian Salah satu Guru kan Allah Habib Jendal berah Mengatakan Dalam rohanya Beliau mengatakan Kepada siapa Surganya Allah Diciptakan Yaitu kepada mereka Yang golbun salih Hatinya selamat Apakah kita Ini hadir Maulid tiap tahun Apakah kita Hanya mendapat Athar foto saja Tapi nur Nabi Muhammad Tidak Maka malam ini Rauplah Tampunglah Semua nur Nabi Muhammad S.A.W Dalam hati kita Sehingga kita Tergolong hati yang Golbun salim Hati yang selamat Hati yang kosong Hati yang tidak Memandang dirinya Yang dia pandang Adalah Allah S.A.W Yang dia pandang Adalah ini Adalah karena Hasil kerja keras Nabi Muhammad S.A.W Kosongkan dirimu Hapuskan dirimu Menjadi makhluk Jadilah seorang hamba S.A.W Alhamdulillah hari ini Sudah kelar Mengenang 14 sahabat Muhammad Baikers Da'wah Membaca kisah Nabi Muhammad Dan Insya Allah Tiap tahun Kita akan bikin Yang Nabi Meriah Dan semoga Nur Nabi Muhammad Tercura dalam hati kita Acara Maulid Nabi Bersama Baikers Da'wah Ini pertama kali Aku menghadiri acara Baikers Da'wah Ternyata seru banget Masya Allah Terasa banget ya Hikmatnya Terus juga Bisa berkumpul Dengan orang-orang yang hebat Masya Allah Mendengar ceramah-ceramahnya Dan mudah-mudahan Baikers Da'wah Terus Bisa menyebar kebaikan Mungkin acara lagi Lebih besar lagi Lebih banyak lagi Orang yang bisa terinfluence Kebaikan Karena Baikers Da'wah Pokoknya Sukses terus kalian semua Luar biasa Buat Baikers Da'wah Sering bikin acara seperti ini Ajak semuanya Kita sama-sama klub Dirangkul Dirangkul Jangan dibukul Baikers Da'wah Baikers Da'wah Dirangkul Bukan dibukul Saluh ala Nabi Muhammad Dirangkul Dirangkul Buat Baikers Da'wah Bukan bidukul Byesuite Bukan bidukul Bukan bidukul Bukan bidukul Terima kasih telah menonton!